kembali lagi di channel rumah kebun organik bersama saya Julianto Samusir sahabat hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pupuk urea sendiri di rumah nah seperti apa caranya simak dalam video ini bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan urea skala rumah sama tangga itu adalah ini ada daun bayam bayam ini yang saya sudah panen sebelumnya ya ini bayam lokal karena sudah terlalu tinggi dan mempengaruhi tanaman yang ada di bawah karena tinggi sekali ya dan ini juga kita sudah panen beberapa kali dan tidak habis-habis jadi ini akan saya gunakan nah kalau tidak ada daun bayam bisa menggunakan daun apa saja yang penting berwarna hijau dan yang paling direkomendasikan itu adalah daun lam toro daun gamal atau juga bisa menggunakan daun kelor karena apa karena kandungan nitrogen yang ada di dalamnya itu cukup tinggi ya tapi karena saya mau memanfaatkan ya yang ada di pekarangan ini daripada mengganggu tanaman yang lain jadi saya menggunakan bayam jangan khawatir karena di tempat ini atau di kebun ini tidak ditanam pun nanti akan tumbuh sendiri nanti bayam ini ya kita mau ganti jenis tanaman yang lain ada juga m4 ya m4 pertanian efektif mikroorganisme dan juga molase molase satu tes tes tebu nanti kalau tidak ada bisa menggunakan gula merah ataupun gula putih nah cara pembuatannya cukup mudah sekali yang pertama kita akan haluskan daun bayam ini ya jadi caranya bisa ditumbuk bisa dicacah sampai halus tetapi sangat direkomendasikan itu untuk di blender ya supaya apa ekstratnya itu bisa tercampur dengan baik nanti kita bisa maksimalkan jadi sahabat saya akan blender ya saya menggunakan blender ini tidak apa-apa karena hanya daun bayam yang di blender sama seperti mau membuat jus kita bisa kasih air sedikit ya ini bahan bakunya sekitar dua kilo guys 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 Jadi sampai halus ya Jadi Seperti jus ini Oke Sementara kita tampung disini Jadi Kita akan isi disini Setelah semua bahan di blender Jadi sudah halus sekali ya Sekali lagi bisa di blender Bisa ditumbuk Nah ini sekarang kita campurkan Dengan air ya Jadi Saya akan campur sekitar 15 liter air Ini adalah air sumur ya Bukan air PDAM Kalau tidak ada Bisa menggunakan Air cucian beras Atau air hujan Air kelapa juga boleh Lebih bagus lagi Ini kebetulan saya Tadi air cucian berasnya Sudah digunakan untuk Menyiram Berikutnya saya akan Campur dengan E4 ya Pertanian Efektif mikroorganisme Sekitar 10 tutup botol Terima kasih selanjutnya saya akan campurkan juga molase kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula pasir atau gula merah sekitar 8 sendok makan kalau ini saya akan gunakan sekitar 6 tutup 6 tutup botol ya jadi ini saya perkirakan ini tujuannya sebagai aktifator untuk mikroorganisme atau makanan untuk M4 jadi ini kita campur kita campur dulu semuanya selanjutnya selanjutnya semua bahannya akan saya isi dalam wadah jerigen yang sebelumnya saya gunakan untuk membuat pupuk organik cair yang dari bonggol pisang jadi ini akan langsung saya isi disini wadahnya bisa menggunakan ember bisa menggunakan jerigen seperti ini setelah semua bahan bakunya kita masukkan ke dalam jerigen ini sekali lagi bisa menggunakan wadah apa saja selanjutnya karena ini jerigen bekas ini sudah 3 kali atau 4 kali saya buat sebagai tempat POC nah ini yang kelima ini ada yang bocor saya tambal supaya kita tidak membuka setiap 1 hari sekali tutupnya karena akan ada proses fermentasi selama 14 hari jadi seperti biasa yang sudah mengikuti channel ini kita akan buatkan pendinginnya atau jalur pembuangannya ya dari proses fermentasi gas yang dihasilkan dari proses fermentasi jadi dibuat di lubang di bagian tutup botolnya ya atau tutup jerigennya selanjutnya yang sama juga di bagian pembuangannya atau botol mineralnya ya jadi ini bagian tutup atasnya nanti selangnya ini yang ada di dalam sini jadi ini sudah terlihat ada di dalam airnya dan selang yang ada di sini di dalam pupuknya ini yang akan menggantung ya jadi seperti ini ya dia tidak menyentuh bagian pupuknya ya selanjutnya supaya lebih kerat ya kita akan tutup dengan lakuan selama 14 hari jadi nanti kita akan tunggu selama 14 hari setelah 14 hari baru bisa kita gunakan dan kita akan menggunakannya dengan perbandingan bisa 1 banding 10 sampai 1 banding 15 satu bagian dari pupuk organik cair ini dicampur dengan 10 air atau 15 air ya jadi karena ini masih menunggu 14 hari saya punya yang sudah jadi sebelumnya atau pernah buat sebelumnya ya jadi saya punya banyak pupuk organik di sini jadi saya akan menggunakan ini untuk mencontohkan bagaimana cara penggunaannya ya jadi saya akan ambil satu contohnya dan saya akan campur dengan 10 bagian air dan kita akan aplikasikan sekitar sekitar 200 mili ya sampai 250 mili setiap tanamannya atau setiap pohon interval pemakaiannya itu sekitar 1 sampai 2 minggu sekali tergantung kebutuhan jadi POC ini sendiri baik sekali digunakan pada tanaman yang masuk pada fase vegetatif ya atau fase di mana tanaman sedang bertumbuh contohnya adalah tanaman kale ini ya yang kita mau adalah daunnya jadi nitrogen itu fungsinya adalah untuk menghasilkan hijau daun yang bagus ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita bisa membuat pupuk urea sendiri di rumah ya atau pengganti urea untuk menumbuhkan sayuran di pekarangan kita jangan ragu dengan organik karena pengalaman saya tidak kalah dengan yang menggunakan sintetis atau kimia saya julianto samusir channel rumah kubun organik sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya bye bye selamat mencoba jangan lupa untuk menanam kita rawat panen nikmati dan bahagia selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba